Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan ibu kali ini ibu mau meng-share tentang proses pembuatan gaun yang dilakukan di butik bagi kalian semua simak terus video ini sampai selesai proses pertama yang dilakukan adalah membuat pola sesuai dengan ukuran badan seseorang baik itu pola depan pola belakang pola rok kemudian pola lengan dan pola kerah kemudian kita buat landscape nya berapa kebutuhan bahan yang diperlukan proses kedua adalah proses menjahit pertama yang dilakukan adalah menjahit bahu, kemudian sisi kemudian koplat-koplatnya kemudian setelah selesai semua bagiannya mulailah kita harus menge-press atau menyetrika per bagian biasanya yang harus disetrika itu bagian kupnat bagian sisi bagian bahu bagian rok dan sebagainya kemudian dilanjutkan menjahit rok karena disini yang dipakai adalah rok lingkar penuh maka yang dijahit adalah samping kiri samping kanan dan belakang setelah itu dipasang tile kalau roknya itu memakai tilai kalau bagian badan dan roknya sudah siap kemudian disambung di bagian pinggang jadinya seperti ini karena pada model kaun ini memakai cape maka dilanjutkan memasang cape-nya terlebih dahulu sebelum memasang hal seleting memasang cape-nya ini biasanya memakai mannequin supaya mudah dan pas setelah cape-nya terpasang maka baru dipasang rit jepangnya di bagian belakang dengan cara menjepit bagian cape-nya tadi nah ini hasilnya kalau sudah memasang rit dilanjutkan memasang lengan langkah berikutnya adalah memasang kerah pada bagian leher kali ini menggunakan kerah sang hai tegak beriri proses yang terakhir adalah proses finishing yaitu menghias busana dengan memasang manek-manek dan memasang brokat pada tilai proses-proses menjahit yang dilakukan di putih itu perlu ketekunan kesabaran dan ketelutian nah setelah selesai hasilnya seperti ini cantik bukan? sekian dulu video ibu kali ini ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih